Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam agromedis Apa kabar sebat bincang agromedis yang di rumah Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Nah hari ini bincang agromedis Kembali lagi mengudara nih Dengan membawa ke materi yang luar biasa Nah kali ini kita akan bawakan materi Yang sebetulnya sudah pernah kita bawakan dulu Dan ternyata Videonya itu viewernya terbanyak di sesi bincang agromedis Dengan 201.000 viewer dan 779 pertanyaan nih Nah untuk mengakomodir video itu Kita buat Q&A untuk video tersebut Nah videonya nanti bisa dicek disini ya Buat teman-teman yang belum lihat Nah jadi bisa dicek dulu Dan misalnya ada pertanyaan Bisa langsung ditanyakan di kolom chat Nah langsung ya saya perkenalkan Narasumber kita hari ini adalah Dr. Septa Suryawah Yudi Spesialis Urologi Selamat pagi dok Selamat pagi dok Ini mungkin perasaannya dulu dok Videonya ini 201.000 loh dok Viewernya Saya gak nyangka dok Ternyata peminatnya banyak loh Peminatnya banyak Materinya menarik ternyata dok Nah disitu banyak pertanyaan juga 779 pertanyaan Nah ternyata sobat bincang agromedis ini Mungkin juga banyak keluhan Dan juga terkait edukasi Dan pertanyaannya itu ternyata Tidak hanya difokuskan pada dewasa dok Pada anak-anak dan lansia juga Nah jadi videonya itu terkait dengan infeksi seluruhan kemi Dan yang terkait di bidangnya nih Nah sekarang kita akan jawab di Q&A ini adalah Beberapa pertanyaan yang kita ambil dari kolom chat Nah kita mulai ya dok ya Nah yang pertama dok ini dari Adrobetu Marurung5641 Terkait dengan membahas ISK untuk lansia dok Kalau yang kemarin kan kita bahas secara umum nih Nah ini pertanyaannya dari Pak Robert ini terkait dengan ISK lansia Apakah ada perbedaan juga untuk yang lansia? Oke terima kasih Dr. Adel Termasuk untuk yang penanya tadi Apakah ada perbedaan antara lansia dengan secara umum Yang dewasa muda atau yang muda? Ada Jadi orang lansia ini yang perlu kita perhatikan Ada paling tidak tiga atau empat faktor Yang pertama Biasanya orang lansia itu disertai dengan comorbid Atau penyakit yang menyertai Biasanya kalau penyakit termasuk golongan degeneratif ya Menyebutnya kalau sudah tua Kencing manis Atau diabetes mellitus Terus hipertensi Itu kita perhatikan Kemudian Yang kedua adalah Orang tua itu lebih rentan Lebih rentan karena memang Kemampuan dia untuk memproteksi Misalkan dari infeksi Kemudian dari kondisi kandung kemih yang besar dan segala macam Dia itu lebih turun Kemudian yang ketiga adalah Kemampuan dia untuk Misalkan mengikuti Wash out Misalkan harus minum yang banyak Kemudian harus Aktif olahraga Itu sudah melemah Kemudian yang terakhir yang keempat adalah tentang pemilihan antibiotik Nah Pada orang lansia Kita harus perhatikan betul Bahwa antibiotik yang akan kita berikan itu aman Aman dalam artian Terkait dengan comorbidnya tadi Penyakit penyertanya Atau aman memang betul sesuai dengan Bakteri yang mengenai Soalnya kadang-kadang orang tua itu Bakterinya sebetulnya bakteri komensal Artinya bakteri yang umum ada di sekitar seluruh kemih Cuman karena dia orangnya sudah rentan Sehingga dia menjadi infeksi Sedangkan pada usia muda Masih relatif lebih aman Lebih aman Nah ini menyambung ke pertanyaan yang selanjutnya Terkait tadi ada bahasan tentang antibiotik Nah ini ternyata cukup banyak juga Yang menanyakan terkait dengan antibiotik Nah ini sampai detail loh dok pertanyaannya itu Kalau dihitung di abstrak itu bisa lebih dari 250 kata nih Nah ini saya bacakan salah satu ya dok Dari Arhami Hamza Jadi ini sudah one year ago loh dok Satu tahun yang lalu beliau bertanya Mohon maaf ya baru sempat diakomodir sekarang Nah ini anak saya usia Laki-laki usia 3 tahun Di diagnosis ISK Dengan gejala sakit saat berkemi Saat berkemi Urinnya bercampur dengan darah Sudah periksa ke puskesmas Dan dirujuk ke rumah sakit Nah ini didiagnosisnya karena Virosis Kalau tidak salah ingat Mungkin dimaksud virosis ya dok Jadi penyempitan ujung kulit kelamin Lalu disarankan untuk sunat Nah setelah sunat Alhamdulillah lancar Dan diberikan Setelah berobat diberikan obat Dalam jumlah yang terbatas Nah di sini disebutkan Diberikan ada antibiotik Paracetamol dan vitamin Nah pertanyaan ini detail dok dari beliau Berapa hari kah harus diminum antibiotiknya Dan berapa lama antibiotiknya itu Harus diminum supaya Proses penyembuhannya efektif Nah ini juga ada pertanyaan lain yang serupa dok Jadi mungkin secara kesimpulannya Bagaimana cara Minum antibiotik Nah ini Untuk yang terkait dengan Solan kemi Dan mungkin nanti bisa disinggung tentang Sunatnya Iya Sunatnya Jadi Jadi pada anak yang Fimosis Memang relatif rentan Untuk terkena ISK Atau infeksi ron kemi Nah Kemudian Mungkin gejalanya macam-macam ya Kalau salah satu tadi disebutkan Bisa sampai kencing darah Memang bisa juga Hematuri Jadi dia berkemi Nangis Kemudian Biasanya karena sempit Pada saat berkemi Mengembung Bagian kulit atasnya itu Atau kita sebut preposiumnya itu Mengembung Kemudian dia baru bisa keluar Nah kemudian disertai dengan demam Kemudian kadang Apa Nyeri begitu Anaknya ngeluh Tidak enak pada saat berkemi Itu semua gejala yang menyertai ISK pada anak dengan Fimosis Nah Yang paling bagusnya apa dok Tadi masuk ke pertanyaan berikutnya Apakah disunat Iya Lebih bagus kalau memang Menjadi predisposisi Atau menjadi Pengawalan untuk terjadinya ISK itu adalah Fimosisnya Maka Fimosisnya kita Selesaikan Kalau dia dalam kondisi akut Fimosis akut Dia kasih antibiotik dulu Kemudian akutnya sudah reda Baru dia diberikan Dilakukan tindakan sirkumsisi Atau sunat Itu yang pertama Terus yang berikutnya adalah Antibiotik dok Antibiotik itu Dibeli dalam Anu tertentu Dalam jumlah terbatas Dalam jumlah terbatas Kalau kita sudah yakin Ada lokal infeksi Infeksi kemudian disertai Dengan penunjang Misalkan pemeriksaan urinalisis Atau urin lengkap Atau disertai dengan Pemeriksaan yang lain Kemudian kita Belum tahu ini penyebabnya apa Nah yang paling pertama Kita berikan antibiotik Yang sifatnya broad spectrum Atau spektrum luas Yang paling poten Untuk disaruan kemi Bisa golongannya Mungkin kalau anak-anak itu Pilihannya golongan cephalosporin Itu boleh Sudah Entah generasi yang keberapa Nah memang Antibiotik itu Kita berikan Dalam jangka waktu tertentu Ya kalau WHO itu Mencaratkan sekitar 7 hari Jadi 7 hari Pemberian antibiotik Kalau diperlukan bisa sampai Perulang sampai 2 minggu Boleh Nah Tetapi harus habis Jadi antibiotik itu harus habis Biar Kenapa Setelah kita lihat Menurunkan angka resistensi Atau Biar bakterinya benar-benar mati Tidak cuma kebalto Itu satu Kemudian Ada pengecualian sebetulnya Atau ada guideline yang Agak lama ya Waktu saya masih Akhir sekolah dulu itu Itu ada pemberian Mini dose Untuk anak-anak Mini dose Antibiotik Diberikan prolong Bisa sampai 1-2 bulan Bahkan ada yang 3 bulan kadang-kadang Itu mini dose Tapi dengan dosis yang sangat kecil Tapi diberikan terus-menerus Kalau saya biasanya Menggunakan data empirik Data empirik itu Kita pastikan bahwa Dia itu infeksi Satu Yang kedua Jenis kumannya apa Nah berarti harus Pemeriksaan kultur Urinnya itu di kultur Kemudian dilihat Jenis bakterinya apa Dilanjutkan dengan Pemeriksaan sensibilitas tes Antibiotik Jadi dicek Antibiotik kira-kira Yang paling poten apa Yang punya tingkat Membunuhnya paling kuat apa Nah itu yang dipilih Yang paling ideal Yang paling ideal Itu dipilih Kemudian itu yang diberikan Sampai di hari yang itu Walaupun misalkan Kita berikan 5 ya 5 atau 7 hari Minimal 5 hari Hari kedua pemakaian Sudah enak Ini harus tetap kita lanjutkan Sampai habis Sampai habis Jadi itu Terus Kalau misalkan Setelah disunat Akhirnya infeksi lagi ya Itu kita harus bedakan Apakah infeksinya itu Di luka operasi Atau luka irisan itu Atau di salurannya Kalau misalkan Dia di luka irisannya Ya mungkin masih bagian Dari penyembuhan Dari Masa penyembuhan Masa penyembuhan Pilihannya apa dok Infeksi pada luka Tetap antibiotik Tetap Pilihannya tetap Brod spektrum Yang sekaligus Membunuh yang Di bagian lukanya Dan sekaligus Di saluran kemihnya Saluran kemihnya Baik-baik Nah jadi ini penting ya Sobat Bincang Ogromadis Jadi memang betul ya dok Tadi di dokter Diberikan yang terbatas Memang seharusnya Memang dalam jumlah Yang terbatas Jadi sudah tepat Dalam jumlah yang terbatas Sesuai dengan anjuran dokter Dan sampai habis nih Nah ini juga Kadang-kadang juga Sudah enaan Gak dilanjutkan Karena enaan Dan disimpan nih dok Nanti Misalnya kalau ada kejalan Diminum lagi nih Ini antara Cerdas juga Sebetulnya Tapi gak boleh ya Bincang Sobat Bincang Ogromadis Jadi harus Sampai habis Nah ini kepertanyaan selanjutnya ya dok Kita lanjutkan Terkait Tadi setelah ada antibiotik Yang selanjutnya Ini bagus Saya suka perlanyain dok Bagaimana caranya Atau adakah gerakan Yang bisa Untuk memperlancar air seni Nah karena selama ini Air seni saya Keluarnya tidak lancar Dan kadang-kadang sakit Nah ini masuk ke Gerakan atau mungkin Bisa detail spesifik Olahraga mungkin ya dok Yang bisa melancarkan Jadi ada yang diistilahkan sebagai Pelvic floor exercise Atau latihan otot bawah panggul Apa jenis-jenisnya itu Kalau pernah mungkin dokter Adel Dengar kegel Nah kegel itu adalah Pelvic floor exercise Dan itu cukup efektif Efektif untuk Orang-orang yang biasanya beser Atau inkontinensia Jadi dia Sering kencing Kayak gak tuntas Kencingnya cuma sedikit dok Karena gak enak Ke kamar mandi lagi Kencing lagi Nah itu bagus Dilakukan pelvic floor exercise Nah cara latihannya itu Seperti kita itu Maaf Mengkontraksikan otot bagian bawah Pada saat buang air besar itu Kayak mau memotong kotoran Nah itu kita lakukan Tapi dengan cara Jadi kita jepit gitu Kita tahan beberapa detik Misalkan 5-10 detik Kemudian dilepas Kemudian tahan lagi Cukup 5-10 menit Mungkin 2 kali sehari Pagi sore itu sudah memperbaiki Antara 1-2 minggu itu membaik Itu berkemi Kemudian Ini kan kedua pertanyaan ya dok Dari Wiradewi 8526 Mungkin perempuan ya Itu bisa dilakukan untuk perempuan Dan laki-laki ya dok Betul Jadi bisa untuk laki-laki Dan perempuan Bahkan Ada efek yang lain Yang bagus Sudah terhadap Jadi Dengan kegel yang benar Kegel yang sesuai Itu Untuk laki-laki Itu bisa prolong Ejaculation Jadi untuk yang ejakulasi dini Yang cepat keluar Dengan melakukan kegel Maka dia akan memanjang Perlong ejakulasi Karena dia Mampu menahan pada akhirnya Kemudian untuk wanita Pada saat orgasme Pada saat kontraksi Daerah situ Itu lebih kuat Sehingga Untuk kenikmatan Lebih bagus Nah ini berarti Double-double nih Double-double Jadi efeknya memperbaiki Karena biasanya Kalian yang senam kegel Identik dengan perempuan Aji dok Nah ternyata yang laki-laki juga Nah nih Sobat bicara medis Jangan sampai Nanti abis gini Ada yang komen di bawah Ai dok dipraktikan Harus dibuat videonya Nah karena ternyata bisa Untuk laki-laki dan perempuan Karena biasanya Saya pernah ikut senam kegel Dok Semuanya ya Perempuan semua Nggak ada laki-lakinya Ternyata laki-laki juga Manfaatnya banyak juga ya dok Mungkin boleh Saya kasih cluenya Cara tahu bahwa Kegel kita bener atau tidak Itu gampang Pegang area perineum Perineum itu Kalau di cowok itu Antara Maaf buah zakar Dengan anus Itu ada namanya perineum Daerah situ Kalau dia menegang pada saat Kita melakukan kegel Artinya dia tone yang meningkat Tonus yang meningkat Itu berarti benar Kalau kita biasanya Kalau ngecek Pasien itu benar apa enggak Kita pakai hand spoon Kita pakai hand spoon Kita rektal to see Atau kita masuk Kita colok duburnya Kemudian dia suruh melakukan kegel Kalau kejupit Berarti benar Oh oke oke Itu cara paling gampang Melihat kegelnya benar apa enggak Terus saya Sambil tarik nafas nih dok Sambil kegel ini Mungkin saya tambahkan Satu mungkin Maksud pertanyaannya Bisa jadi begini Adakah cara kencing Yang memperlancar Mungkin begitu Terkait dengan cara berkemih Pernah saya bahas juga Cara berkemih itu Bahwa misalkan ada orang Membandingkan Kan banyak orang Menggunakan urinor Yang stand Untuk laki-laki Berdiri Kemudian membandingkan Dengan kencing yang dodok Kencing yang jongkok Itu Lebih bagus yang jongkok Ada posisi itu Lebih bagus Mungkin itu yang dimaksudkan Pertanyaan yang disampaikan tadi Kenapa? Karena pada Saluran kencing Secara anatomi Saluran kencing lagi-lagi itu Ada namanya Pars bulbosa Bagian tertentu itu Dia melengkung begini Melengkung kayak Kayak leher angsa Atau kayak pancing Nah pada saat dia posisi berdiri Tetap melengkung begitu posisinya Sedangkan pada saat dia posisi dodok Dia lebih ke 45 derajat ke bawah Jadi Streamnya Alirannya Dia akan lebih jauh Lebih lancar Pada saat dia menurut dodok Itu khusus pada Laki-laki Jadi pilihannya Kenapa Dodok itu lebih bagus Itu untuk posisi Ternyata beda ya Ada yang mitos Ada yang mitos Itu beberapa pasien Datang dengan bilang Dok saya itu harus Lompat-lompat dulu Harus begini dulu Harus begini dulu Itu Tidak semua benar ya Kecuali memang Pada saat itu Ada obstruksi Ada sumbatan Karena batu Dengan lompat-lompat Kemudian bernyak Expulsi spontan Atau keluar Dia terus lancar Nah itu masuk akal Tapi karena dengan Lompat-lompatnya Kemudian nanyu Secara langsung Tidak Nanti kalau lompat-lompat Tetap tidak lancar Malah ada cedera yang lain Kaki-lompat-lompatnya Nah ini selanjutnya ya dok Lanjut ke Pertanyaan yang selanjutnya Ini ada Terkait dengan Bahasan Uro Dinamik dok Jadi pertanyaannya Assalamualaikum Ini dari Sofia Nadiatul 4878 Assalamualaikum dok Saya mau tanya Saya disarankan Untuk melakukan urodinamik Karena BAK Saya tidak tuntah Saya ada riwayat Operasi sterektomi Karena saya aservik Nah apakah Yang dimaksud dengan Urodinamik itu Dan apakah ada Alternatif lainnya Oke Waalaikumsalam Tadi Assalamualaikum ya Jadi Urodinamik itu Adalah Pemeriksaan Berkemi Terkait dengan Kemampuan Saraf Untuk mengosongkan Kandung kemi Dan kemampuan dari Saluran di bawahnya Yaitu sphincter Atau uretra Atau saluran kemi Di bawah Caranya itu adalah Jadi dipasang selang dulu Kemudian Kandung keminya Diisi oleh cairan Kemudian Dia disuruh Nahan Sampai pada Pada saat Dia pertama kali Merasakan berkemi Dicatat Kemudian Dia suruh Menahan lagi Kemudian Dia Semakin tidak kuat Dicatat lagi Sampai dia Benar-benar Tidak kuat Istilah kita itu First desire First desire itu Rasa pertama kali Ingin berkemi Jadi orang itu Normalnya Rasa pertama kali Ingin berkemi Itu kalau Kapasitas kandung kemi Sudah terisi setengah Jadi kalau baru sedikit 5-10 sisi Kemudian berkemi Itu ada sesuatu Tapi kalau dia Keluar dok 100 Berarti aman Mungkin kapasitasnya Sekitar 200 Atau 250 Itu aman Itu first desire Kemudian ada urge Ada strong desire Sampai dia berkemi Kemudian pasien Kencing Kencing di alat Kemudian dia akan Kerikot kayak EKG Kayak gerakan jantung Begitu dia naik turun Nah itu yang kita baca Itu kita baca Kita lihat Flow-nya per second Berapa Pancarannya Kita lihat void volume-nya Atau kapasitas total Kandung keminya berapa Kemudian kita lihat Kemampuan kontraksinya Dia ada tahanan enggak Ada restriksi enggak Ada obstruksi enggak Begitu Jadi itu yang kita nilai Semua gambar Durnamiknya Kemudian kita simpulkan Apa problemnya Apakah murni karena saraf Atau karena spingternya Atau Istilah orang awamnya Klep gitu ya Apa klepnya Atau ureternya Atau ada sesuatu yang lain Jadi Durnamik itu Pemeriksaannya seperti itu Nah nyangkut ke pertanyaan kedua Apakah ada pemeriksaan yang lain Pemeriksaannya itu ada Namanya uruflometri Jadi uruflometri itu Pemeriksaan Durnamik yang paling sederhana Jadi kita kencing Kayak di alat begitu Nanti alat itu Sama mencatat Gerakan pada saat kita berkemi Pancarannya itu digerak Kita lihat Maksimum Pancarannya itu berapa Per second itu berapa Kemudian kita lihat juga Void volume-nya berapa Kemudian kita hitung Oh berarti Flow rate per second-nya Berapa Maksimum rate-nya berapa Kalau dia di atas Keymax istilah kita Di atas 20 mili per second Normal Begitu Atau void volume-nya Dengan syarat void volume-nya Di atas 150 sisi Itu yang paling sederhana Di beberapa rumah sakit Jember sudah ada Sudah bisa ya dok Bisa Ini sesuai indikasi berarti ya dok ya Iya Harus sesuai indikasi ya Nah ini terkait sama pemeriksaan juga dok Ada lagi pertanyaan dari Gaming Yezi 7739 Nah ini beliau juga ada Keluhan BAK-nya terasa nyeri Disertai juga Di perutnya juga Perut kiri bawahnya Terasa nyeri Disuruh melakukan tes urin Dan disebutkan Ada sel darah putih Dari hasil pemeriksaannya Nah ini kira-kira Saya sakit apa ya dok Nah ini terkait dengan Pemeriksaannya Sel darah putih ini dok Siap Jadi sel darah putih itu Atau leukosid Dalam urin Itu disebut sebagai Leukosuturia Atau kalau bahasa makrosnya Gambarannya putih itu Kita sebut piuria Kapan kita katakan positif Kalau dia lebih dari 10 per lapangan pandang besar Atau ada Parameter lab itu yang menggunakan 5 per lapangan pandang besar Jadi pengambilan permilinya Kemudian dilihat kalau ada 5 Lebih dari 5 leukosidnya Kita katakan Sebagai Leukosuturia Kemudian Tanda apa Leukosuturia Leukosuturia itu merupakan Salah satu bagian Dari gambaran infeksi Jadi kalau kita lihat Di kencing itu Dr. Adel Kita lihat Untuk infeksi ya Itu kita lihat 3 parameter Yang pertama adalah Leukosuturia kita lihat Yang tadi Parameternya lebih dari 5 Kemudian yang kedua Kita lihat Atau tidak Bakteri Bakterinya positif Atau tidak Kemudian yang ketiga Kita lihat nitritnya Karena ada beberapa Bakteri itu Sifatnya Mengubah Menjadi nitritnya Menjadi positif Nah Kalau nitritnya positif Kemudian Leukosutnya juga Kelihatan banyak Atau penuh Kemudian Gambaran Bakterinya positif Kemudian Pasiennya juga Mengeluh Simptomatis Berarti kita obati Karena Sebenarnya Dr. Adel Kita mengobati itu Bukan mengobati Laboratorium Yang kita obati Adalah pasien Jadi memang Ada beberapa pasien Datang membawa Hasil Analisis Dengan bilang Dok saya Leukosut saya positif Ini gimana Ini periksaan diri Apakah perlu antipiotik Jawabannya Belum tentu Dan kebanyakan Malah tidak Jadi kalau dia Cuma leukosuturia Kemudian Tanpa gejala apapun Asimptomatik Kita cuma kasih Tahu Suruh wash out Wash out itu Minum yang banyak Dia berkemih Banyak yang keluar Udah sembuh sendiri Kalau mau ditambah Dengan vitamin C Apa segala macam Boleh silahkan Nah ini Jadi Sobat bincang agromedis Jadi Berapa pasien Ada yang begitu Sudah bawa Terus minta pengobatan Nah itu mungkin Juga yang di kolom chat Banyak sudah lengkap Sebenarnya Seperti laporan kasus Jadi sudah ada usianya Berat badannya Jadi Mungkin sebetulnya Juga Banyak juga Pengetahuan dari Sobat bincang agromedis ini Baik Nah ini yang selanjutnya Terkait dengan prostat dok Jadi apakah Atau adakah hubungan Antara Faktor berkemih ini Dengan penyakit prostat Dan apa yang harus Diantisipasi pada laki-laki Supaya tidak kena prostat Gimana nih dok Jadi apakah ada hubungan Antara keluhan berkemih Dengan prostat Jawabannya Iya Sangat Jadi bahkan Prostat Tanda dari Kelainan prostat itu Diistilahkan sebagai LUT Atau Lower Urinary tract Symptom Gejalanya apa Sering kencing Terutama malam hari Kemudian dia Kalau mau kencing Harus nunggu lama Luding istilahnya Kemudian kadang-kadang Setelah kencing Merasa tidak tuntas Kemudian di akhir kencing Masih netes-netes Atau terminal dribling Atau bahkan Yang paling berat Sampai tidak bisa kencing Sama sekali Itu bisa Dari prostat Nah terus Menjawab Kalau Mencegahnya Bagaimana Nah prostat ini Sebenarnya bagian Dari Degenerative disease Atau penyakit Karena bagian Dari usia yang Menua Yang tua tadi Salah satunya Mungkin Kalau misalkan Dikurangi Dietnya Atau konsumsinya Itu kurangi Yang tinggi Kolesterol Karena Kita tahu Kolesterol itu Bahan bagunya Tesoceron Nah tesoceron itu Yang stimulus Sel asini Dari prostat Untuk proliferatif Atau untuk berkembang Jadi kalau misalkan Mau dikurangi Ya lemak itu Terutama lemak dari Daging Lemak adalah daging merah Itu kalau terkait diet Kalau terkait Dengan yang lain Ada beberapa Jurnal itu Menyampaikan Terkait dengan Ini menarik Ini terkait dengan Sexual Sexual activity Ada yang menyampaikan Yang baik Gimana dok Untuk mengurangi Dan segala macam Walaupun tidak di textbook Tapi di jurnal itu Disampaikan adalah Tidak terlalu sering Atau tidak terlalu jarang Tidak terlalu sering Tidak terlalu jarang Menghitung dok Berapa kali per minggu Per week Per weeknya berapa dok Per weeknya Jangan dijawab dulu ya Jangan dijawab dulu ya Kita bikin chances Senggara ya Karena asian sama hirup Beda Oh gitu Ya 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 Apa di spill deh dok Boleh dok Terasa takut Gak bisa tidur nanti Di rumah Dia around two Atau five times Per week Two sampai five Oh dua sampai lima Sebenarnya agromedicinya Empat Sari four Oh dua sampai empat Per minggu ya Yang aman ya Ya Eropa itu bisa sampai lima Gitu Kalau kita mainnya di Gitu Dua sampai empat Amannya ya Jadi jangan sama sekali Abstinensia Atau tidak sexual intercourse Atau Jangan terlalu sering Mengingat usia Kecuali yang masih produktif Masih oke Mungkin nanti ada standar Jadi yang mantan Anum Sendiri Yang baru nikah Sendiri Oke oke Menarik sekali nih Jadi sebabnya Harus Kalau misalnya Masih ada pertanyaan Bisa lanjut di kolom komen ya Request lagi Kita mau bikin video apa Selanjutnya Nah terkaitnya tadi Makanan ya dok Mengurangi yang lemak Salah satunya Daging merah Itu untuk yang terkait Dengan prostata Ini yang kaitannya Dengan infeksi saluran kemih dok Pertanyaan dari Cara Mikat 09 Apakah ada pantangan Bagi orang-orang Yang punya infeksi saluran kemih Tidak boleh makan Suatu tertentu Pantangan orang ISK itu Yang nomor satu Tidak boleh nahan pipis Kalau makanan tertentu Sebetulnya tidak ada Dia harus banyak Konten makanan Yang mengandung banyak cairan Misalkan Contoh Kalau buah itu Semangka Jeruk Melon Yang konten cairannya lebih banyak Itu bagus Untuk ISK Kemudian Kemudian Kalau misalkan Tidak ada itu semua Ya air putih Air putih diperbanyak Untuk meningkatkan washout Itu anjurannya Pantangannya Tidak boleh nahan pipis Itu saja Tidak boleh nahan pipis Sekarang padahal Trend makanan minuman sekarang ini Yang berasa-rasa itu Semakin banyak dok Justru jatuh pilihannya itu Sebetulnya malah lebih bagus Di Air putih ya dok ya Oke baik Nah itu ya Jadi Banyakan Makanan-makanan Yang memang kandungan airnya Atau buah ya Kalau buah kandungan airnya Banyak dan juga Banyak minum air putih Nah ini mungkin ada Masih banyak pertanyaan sebenarnya dok Tapi karena keterbatasan waktu Mungkin Saya Satu kali lagi ya dok ya Terakhir Ini ada pertanyaan Terkait dengan Nah ini Saya ada keluhan dok Saat saya Mengurut Alat kelamin saya Itu mengeluarkan cairan Berwarna kuning Cairan berwarna kuning Dan ini Sudah beberapa kali Terjadi Nah ini Apakah sesuatu Yang bermasalah Karena saya Tidak ada keluhan Terkait hanya Dengan keluar cairan Yang berwarna kuning Apakah itu menjadi masalah Dan apakah saya perlu Berobat Nah ini dok Oke Pertanyaan menarik Pertanyaan saya yang pertama Itu kira-kira usianya berapa Disebutkan Karena perbedaan Pada usia Reproduktif Seksual Cairan putih itu Dengan orang yang sudah tua Itu berbeda Kalau misalkan Tanpa keluhan yang lain Di akhir dari berkemi Kemudian keluar Cairan putih itu Bisa jadi itu semen Atau cairan Bukan ejakulat Tapi ke arah semen Jadi kita Pada saat ejakulasi Itu ada Dua item yang keluar Selain sperma Kita juga ada Kandungan semen Yang itu kontennya Berasal dari Tiga kelenjar Satu adalah prostat Yang ditanya tadi Kemudian yang kedua Adalah vesika seminalis Kemudian yang ketiga Adalah bulbu retralis Itu warnanya apa dok Dia bisa putih Mendekati kuning Lebih ke abu-abu Atau mangka Hampir mirip dengan Warna sperma Jadinya Ini ceritanya Tanpa nyeri Tanpa nyeri Cuma warnanya Kekuningan dok Kalau nyeri Kewatirnya pes Atau nana Jadi bisa juga Orang dengan G.O. atau gonore Orang dengan gonore Itu kalau diurut Itu keluar putih Di ujungnya Itu bahaya Jadi ini berulang dok Kalau kasusnya ini Kalau G.O. ini Atau gonore ini Harus diobati Termasuk Infeksi saluran PMS Penyakit melaruseksual Kemudian Dia harus diobati Dengan benar Karena kalau tidak Nanti jadi penyakit tambahan Jadi struktur Dan segala macam Penyertanya Yang diurutnya itu Yang harus tahu itu Kalau dia tidak ada Riwayat seksual sama sekali Bisa jadi karena Semainya tadi penuh Jadi Kalau cewek itu Per bulan Dia menstruasi Harus ada yang dikeluarkan Kalau cowok itu Tidak keluar sama sekali Juga bisa Penuh Dan dia akan Lewat keluar secara fisiologis Mungkin ini untuk yang Belum menikah ya Misalkan lewat mimpi Dan segala macam Atau misalkan Kalau dia tidak mimpi Bisa keluar di akhir Dari Dan itu tidak masalah Dan itu tidak masalah Cuman kalau terlalu sering Menjadi masalah pada akhirnya Jadi kita harus pastikan Itu apa dulu Kalau dia ada riwayat Misalkan Dok saya suka ganti-ganti pasangan Setelah Begitu melakukan hubungan Kemudian dia keluar Setelah diurut Hati-hati dengan GO Hati-hati dengan gonore Atau misalkan Prostatitis Prostatitis Cuman prostatitis itu Jarang Jarang kalau murni Karena kuning Biasanya malah Hematosperm Hematosperm itu Prostatitis ini infeksi pada prostat ya dok Ejakulatnya berdarah Jadi ada pasien datang Dok saya ejakulasi Kok keluar darah ya Dan dia bingung Mungkin dia sudah menikah Dan dia bingung Ini darah saya Atau darah istri saya Yang paling bagus ya Analisa sperma Analisa sperma nanti ketahuan Bahwa ada Eritrosit ada hemnya positif Ya berarti dari yang cowok Dan itu bisa jadi Karena bagian dari prostatitis Selain yang lain Kita Tidak mengarah ke Yang bahaya Misalkan malignan atau kanker Itu juga Kadang-kadang ada yang Ke arah sana Cuman yang lebih sering Pada usia produktif itu Seksual aktif Itu adalah Prostatitis Begitu Jadi kemungkinannya banyak ya Bisa dari yang normal Sampai dengan yang Penyakit Karena penyakit luar seksual ya Betul Jadi periksa Menurut saya Jadi tanya Apakah perlu periksa Jawabannya iya Wah ini Tadi mulai dari yang santai Sampai dengan yang terakhir Di Youtube dengan pertanyaannya Agak berat nih Jadi memang Sepertinya Sesi konsultasi Favor nih Kayak itu Nanti kalau setelah ada video ini Banyak lagi kita buat Q&A Siap-siap Boleh-boleh Baik Terima kasih banyak Sobat Bincang Agromedis Antusiasme Sobat Bincang Agromedis Semua Di video-video kami Tapi karena keterbatasan waktu Mohon maaf Kami tidak bisa jawab Semua pertanyaan Tapi monggo Bisa tetap disampaikan Nanti di kolom chat Dan kalau ada request-request Video apa yang mau kita buat Bisa loh ya Jadi nanti Sobat Bincang Agromedis Silahkan tulis Di kolom komen Kita mau bikin materi apa Dutr Seta selalu siap ya dok Ya siap lah Selalu siap Untuk Agromedis siap Untuk Agromedis Next one Dutr Seta ini Ketua konsentrasi Agromedis FKUNES Sebagian Agromedis Baik Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi Di video-video kita selanjutnya Salam Agromedis